Perkutut lokal berikut ini sangat baik jika dipelihara oleh seorang pedagang atau pengusaha. Kira-kira jenis perkutut apakah itu? Mari simak videonya sampai selesai. Di kalangan masyarakat Jawa, burung perkutut lokal dipercaya memiliki petuah gaib yang membawa yoni atau energi baik maupun buruk. Salah satunya, burung perkutut dengan ciri tertentu yang dipercaya membawa energi atau yoni keberuntungan penarik rezeki bagi pedagang dan pengusaha. Kalangan pedagang dan pengusaha menganggap burung perkutut dengan katu ranggan tertentu sebagai penglaris atau pesugihan. Burung perkutut yang bertuah mempunyai ciri-ciri tertentu di bagian fisiknya. Yang berdasarkan hal tersebut burung perkutut dibagi dua macam. Pesugihan yang dimaksud adalah burung perkutut yang efektuahnya membawa keberuntungan, kelancaran rezeki, penglaris, dan lain-lain. Yaitu pertama, burung perkutut yang sifatnya umum. Artinya perkutut berkatu ranggan yang sifatnya umum atau berciri tertentu, tetapi bisa dipelihara oleh siapapun dan semua profesi. Yang kedua, perkutut yang sifatnya pemilih. Artinya perkutut dengan katu ranggan tertentu yang tuahnya hanya bisa bekerja, atau efek tuahnya hanya bisa memberi manfaat kepada orang-orang tertentu. Maka dari itu, berikut kami jelaskan tiga ciri perkutut katu ranggan yang paling cocok untuk pedagang atau pengusaha. Tapi sebelum lanjut ke penjelsanya, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe channel Perkutut Mania on Challenge 21, silahkan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Ciri perkutut katu ranggan yang pertama yaitu telaga beteng. Telaga beteng diartikan sebagai kolam penuh air. Pemilik gaib dari perkutut ini adalah Dewa Uang. Ciri-ciri dari perkutut telaga beteng yaitu dilihat dari bulu kalung bagian atas dan bawah pada leher perkutut. Sedangkan yang di tengah tidak menyambung. Jika diperhatikan leher perkutut bulu coklat bagian tengah terlihat menyerupai kolam bundar. Pemelihara dari perkutut telaga beteng dikhususkan bagi seorang dari kalangan wisya, yakni pedagang atau pengusaha. Tua yang didapat dari burung perkutut jenis ini adalah memperlancar usaha dan mendatangkan rezeki bagi pemiliknya. Ciri-ciri yang kedua yaitu telaga ngembeng. Telaga ngembeng diartikan sebagai kolam air yang tergenang. Pemilik gaib perkutut telaga ngembeng adalah Dewa Bagawan biasa. Ciri-ciri perkutut ini adalah dapat dilihat dari adanya bulu kalung yang seolah menyambung di bagian bawah tembolok perkutut. Pemelihara yang paling cocok dan antas untuk jenis ini adalah golongan wisya, pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi lainnya. Tua yang didapat oleh pemelihara perkutut ini adalah kelancaran usaha dan mendatangkan banyak rezeki. Ciri yang ketiga yaitu Sri Bhakta. Sri Bhakta diartikan sebagai pembawa kemakmuran. Dewa gaib pemiliknya yaitu adalah Dewa Sri Dewi atau Dewi Kemakmuran. Adapun ciri-ciri dari perkutut ini dapat dilihat dari sehelai bulu sayap atau bahu sebelah kanan yang berwarna putih. Pemelihara yang paling cocok untuk perkutut jenis ini adalah dari kalangan wisya atau pengusaha dan pedagang saja. Dan tuah yang dihasilkan dari perkutut Sri Bhakta ini adalah dapat mendatangkan kemakmuran dan kekayaan bagi pemiliknya. Jadi itu ya guys, tiga ciri-ciri perkutut lokal yang memiki tuah Yoni mendatangkan rezeki dan kemakmuran bagi pemiliknya. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan cukup sekian wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkutut Maniaon Celang 21 Manta'am Sampai jumpa di video selanjutnya.